Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayntanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Tawih Bukhari Tarangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada Kitab keempat bab ke-60 Pada bab ke-60 ini Imam Bukhari menuliskan Babu Babul bauli Koiman wa koidan Buang air kecil dengan posisi berdiri dan duduk Kaum muslimin rahimahmullah Mungkin kita dari kecil oleh orang-orang tua kita Diajarkan Kalau bencing Sebaiknya dengan jongkok atau du Tapi ternyata pada bab kali ini Imam Bukhari menginformasikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Meskipun beliau Kencing sambil duduk Tetapi pernah juga kencing sambil berdiri Jadi sekali-kali kita kencing berdiri Untuk mengingat-ingat bahwa itu adalah juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak ada salahnya Di sini Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 224 Haddasana Ajam pola haddasana Su'bah nganil amas Ngan adhi wa'il Ngan huzaifah pola atan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Subah pota kaumin babala koiman Su'bah ngana bima'in fajiduhu bima'in fatawam doa Ajam meriwayatkan kepada kami Ia berkata Su'bah meriwayatkan kepada kami Dari al-amasi Dari aku wa'il Dari huzaifah Ia berkata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Pergi ke tempat pembuangan sampah suatu kaum Lalu buang air kecil di sana Dengan posisi berdiri Kemudian beliau meminta diambilkan air Maka aku membawakannya kepada beliau Lalu beliau pun berhutu Hadis ini jelas Menghabarkan kepada kita Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pernah gancing sambil berdiri Jadi ketika situasi dan kondisi Tidak memungkinkan kita Untuk gancing sambil duduk Atau sambil jongkok Nggak usah ragu-ragu Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Walaupun pernah gancing sambil berdiri Dalam suatu riwayat yang lain Diceritakan Bala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jalisan fakulna Ungduru ilaihi yabulu kamata bulul mar'ati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Buang air kecil dengan posisi duduk Lalu kami pun berkata Lihatlah beliau buang air kecil Seperti cara perempuan buang air kecil Dalam riwayat lain dijelaskan Mabala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Selanjutnya aku menjauh Selanjutnya aku menjauh Tetapi karena beliau bersabda Menekatlah Maka aku pun mendekat Hingga berada tepat di belakang beliau Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobal minna Inna kaanta sami'ul alim Watub'alaina Inna kaanta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagiruka wa atubu ilaih Wal'abba minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton